Kementeri Badan Usaha Milik Negara BUMN, Erick Thohir, dikritik sejumlah anggota Komisi 6 DPR. Ia dianggap mengangkat Komisaris BUMN tanpa melihat kompetensi. Menurut DPR, jika Kementerian BUMN tidak membuat perencanaan yang baik dalam hal struktur BUMN, kemajuan yang terjadi dalam 4 tahun terakhir akan percuma. DPR berharap Erick bisa lebih berhati-hati dalam memilih sosok direksi maupun Komisaris BUMN. Dulu waktu Pak Erick menjabat, saya ini banyak terkesan dengan Pak Erick sangat profesional dalam penempatan direksi dan Komisaris. Tapi di akhir-akhir ini saya lihat agak berubah Pak Erick. Banyak Komisaris tidak jelas, kemudian ditempatkan. Ada yang dalam rangka politik mundur, istrinya dipakai. Jadi ada direksi yang bawa-bawa politik dimasukkan. Pada tidak kompeten, ada yang lulusan teknik arsitektur masuknya ke ngurusin gas. Nah ini kan Pak Erick harus meninggalkan nama baik ini dan mengelola BUMN. Nah kita harapkan konsistensi ini jadi penting Pak Erick. Anaknya masih muda, nggak ngerti apa-apa, hanya ngurusan bisnis perusahaan kecil, perusahaan keluarga, bisa tiba-tiba ngurusin ikut Komisaris ngawasin perusahaan besar. Ini catatan yang menurut saya, saya berharap Pak Erick kembali ke tahun-tahun awal sampai pertengahan sampai akhir ini. Saya tahu banyak tekanan-tekanan politik, tapi konsisten saja Pak.